Hai Tumar belum beserta ini teman-teman yang ikut Hai masumarkan sempat ngasih aku website blog yang berisi bacaan-bacaan gitu ya Hai jatanya dulu ke teman-teman mungkin Hai kalau ada yang mau berikan jawaban atau menurut pengalamannya ya kemarin Hai sudah atau belum Hai yang bacaan itu Hai woi ini Miki dimatiin semua rekabrat ini ada nyimak apa enggak enggak tahu aku Hai ya pokoknya di link itu tak tak kirimi wes coba ya kalau nanti ada yang belum baca Hai teman-teman bisa sambil nyimak bacaan yang bagus sebenarnya tapi kita harus Hai juga Hai kritis terhadap persoalan pendidikan apalagi teman-teman yang saat ini sedang belajar di Hai kampus itu saya boleh share screen Hai Oke udah terlihat ya ini website-nya Hai wan85 g87.blogspot.com itu Hai kemudian di sini ada penjelasan singkat saya mahasiswa ya Hai tanjara singkat pendidikan di Indonesia Hai sekole nalesme fase prakemerdekaan fase kemerdekaan Hai berdilama Soekarno ya sama Orde Baru Hai dan reformasi berdasarkan pendidikan Hai nah kalau kita tilih tentang sejarahnya ini pendidikan itu Hai memang dulu pertama orang-orang tertentu yang bisa mengakses pendidikan Hai anak-anak bupati Hai anak gubernur Hai pengusaha pun tidak banyak yang sekolah karena Hai dulu pendidikan itu adalah buah dari Hai kritik hai 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 ke para Hai kaum terpelajar dari Belanda pun mengkritik bagaimana Hai kolonialisme sama imperialisme Belanda itu Hai yang ada di Indonesia contoh Hai Hai ke tanam paksa kemudian Hai pengambilan Hai hasil-hasil bumi yang dibawa ke sana mereka dapat untung banyak kemudian dikritik kok tidak ada balas budinya gitu sehingga Hai ada orang Belanda yang menulis bahwa Hai hal itu kurang baik itu akhirnya ada politik etis bahwa Oh iya masyarakat berhubung itu harus diberikan Hai diberikan pendidikan itulah ya biar pinter nah pada sejarahnya itu meskipun orang-orang tertentu pada waktu itu yang sekolah Hai tapi pada perkembangannya sekolah itu jadi sebuah yang sebuah ini maksudnya Hai sesuatu tonggak sejarah bahwa akhirnya banyak kaum terpelajar gitu Hai nah setelah banyak kaum terpelajar itu mereka terdidik mereka baca buku sehingga menjadi paham bahwa Hai pendudukan Belanda di Indonesia itu Hai membawa dampak yang buruk Hai tidak adil gitu kan Hai dan dalam jangka waktu yang lama itu Hai sangat Hai menindas itu itu bagi orang-orang yang terpelajar saat itu ketika sudah dapat Hai dapat Hai banyak hal ya Tentang Hai ilmu-ilmu di sekolah itu dan di kehidupan sehari-harinya dia melihat secara nyata gitu Hai imperialisme sama kolonialisme itu Hai membawa dampak yang sedemikian rupa sehingga hai 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 orang-orang terpelajar tadi Hai membuat sebuah Hai gerakan Hai berhimpun Hai bersatu gitu kan untuk Hai dulu di Belanda ada orang-orang Indonesia yang bikin Hai syarikat pelajar Hai kemudian bikin sekolahan juga hai 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 nah Hai masih sekolah di Indonesia kemudian ada sekolah di Indonesia itu kan yang kita kenal kemarin dari pendidikan nasional itu dari lahirnya kaya jodohan toro Hai nah ini bisa kita petik pembelajarannya apa Oh ternyata pendidikan itu harus memberikan Hai kita sebuah kesadaran Hai tentang fenomena yang terjadi di Hai sekitar kita gitu loh Oh ternyata selama ini tuh ada toh kolonialisme imperialisme gitu sebelumnya kalau masyarakat bodoh enggak sekolah gitu kan mereka yang manut-manut aja jadi buruh Hai kerja paksa Hai dan tidak bisa menggerakkan Hai orang-orang lain untuk memperjuangkan hak-haknya gitu kan Hai setelah ada banyak yang sekolah tadi mereka jadi pintar bahkan itu muda-muda usianya loh ada yang 19 tahun Hai kelihatan Malaka Hai itu sudah Hai sangat luar biasa dulu mereka melakukan gerakan-gerakan politik Hai membuat sesuatu gitu kan Hai Nah kita 19 tahun lulus SMA ngapain masih galo-galo pacaran tok gitu kan Hai masih Hai nongkrong di geng motor misalkan Hai tapi enggak enggak membuat suatu produktivitas Hai diri yang Hai bagus itu Hai tidak membuat sebuah gerakan atau Hai sebuah apa ya setelahnya Hai ide gagasan yang luar biasa Hai nah Hai meskipun dulu sekolah itu hanya untuk orang-orang tertentu tapi Hai kesadaran untuk memerdekakan Indonesia itu Hai tidak hanya dimiliki Hai oleh Hai kaum-kaum terpelajar tadi tapi orang rakyat biasa juga mendukung karena mereka juga merasa tertindas itu karena nah tujuan dari pendidikan tadi politik etis tadi Hai itu sebenarnya mereka juga punya tujuan Nah kalau disini ada sekolah kedokteran misalkan dulu kedokteran Belanda ya Hai dan sekolah guru Hai untuk calon-calon guru itu dan nah Hai ketika masa perang kemerdekaan orang-orang yang belajar di sekolah dokter itu akhirnya Hai dapat ilmu kedokteran karena akhirnya dia bantu mensupport sebagai Hai orang-orang ahli tenaga ahli untuk Hai berperang juga gitu jadi ada orang terluka yang ketika perang gitu akhirnya Hai logistik kemampuan untuk menjadi tenaga Hai medis itu kita punya gitu jadi guru makanya banyak berdiri sekolahan akhirnya termasuk Hai basim gitu kan hai 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 Muhammadiyah itu juga dulu awal-awal itu hampir masa kemerdekaan gitu kan bikin sekolah Hai nah ini hal yang Hai alamiah gitu maksudnya alamiah itu bahwa kesadaran itu Hai akan tumbuh menurut akal orangnya masing-masing meskipun tujuan Belanda tadi membuat sekolahan Hai untuk politik etis gitu ya bales budi Hai untuk kepentingan mereka itu kan tapi kembali lagi Hai kepentingan itu Hai tidak bisa sesuai dengan harapan orang-orang Belanda karena apa karena masing-masing itu punya kebebasan kebebasan ketika kamu dididik kamu di sekolahan Hai kamu di Hai kampus misalkan kamu itu punya kemerdekaan sebenarnya ya kan jangan cuman ngeluh kalau kamu di kampus misalnya lu kok cuman ada tugas ada ini ada ini mau gini nggak boleh dosen harus begini gitu lah Hai yaitu hak mereka untuk melakukan itu gitu kalau pun salah kalian punya hak juga untuk menjawab kalian punya hak juga untuk merdeka gitu terhadap diri sendiri Hai nah itu hal-hal yang bisa dipetik hal kecil ya sebenarnya tapi kita biasanya Hai sama senior gitu hanya di doktrin kampus itu jelek gini 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 Hai enggak juga Hai ada baiknya gitu kita juga harus fire mengatakan itu Hai kita juga harus objektif ya kan Hai kenyataannya ketika ini contoh politik etis misalkan Hai ya akhirnya kita punya tenaga-tenaga terdidik terlatih jadi dokter ya kan jadi pemikir Hai nah kayak gitu misalkan Hai nah ini taman siswa yang didirikan oleh gejadewantoro sekolah rakyat SLTP SLTA gitu kan saya menariknya disini yang pertama tadi setiap warganya berat mendapatkan pendidikan dan negara wajib membiayainya itu benar nggak itu kita cek dulu sebagai pasal 31 UD 45 UUD 45 Hai gumparan cari informasi yang kredibel tentang pendidikan dasar berhak-berhak pendidikan saya wajib menghitung pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya sebenarnya sangat bagus pemerintah wajib membiayainya kita sekarang diwajibkan sekolah 9 tahun SD, SMP, SMA gratis bahkan SMA ya 12 tahun berarti kalau di negeri, kalau di swasta itu kan pengelolaannya pilih swasta juga, tapi guru-guru swasta kan juga sudah dapat penjangan, dapat sertifikasi dan lain sebagainya sebenarnya sudah punya etikat baik kelahan negara ini untuk mewujudkan itu contoh gini setiap orang berhak dapat pekerjaan ada sebuah fasal yang berpunyai seperti itu tapi pekerjaan itu ketika di perusahaan atau di suatu tempat buka lawangan pekerjaan iya, rakyat itu punya untuk untuk ini ya, maksudnya untuk punya pekerjaan tapi kan orang yang buka pekerjaan misalkan kalian ini punya bisnis punya usaha kalian kan harus mematok kriteria tertentu ya yang dia bisa mengerjakan pekerja itu bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tertentu misalkan kenapa lulusan SMA kenapa dia harus bisa ngelas misalkan kalau setiap orang berhak menerima pekerjaan berarti kualifikasi kerja semacam itu gak dibutuhkan ya kan tapi kalau konsepnya seperti itu ya rusak berarti nanti suatu urusan itu tidak dipegang oleh alinya gitu loh nah dalam islam ada juga kalau suatu urusan tidak dipegang alinya maka bubar maka akan hancur gitu ya gitu ya jadi negara wajib membiayanya ini juga sebenarnya sudah mau diwujudkan di sekolah negeri gitu kan kalau swasta nah masalahnya adalah saya tekankan sebenarnya pada aksesnya setiap orang belum bisa mengakses pendidikan itu secara penuh gitu loh orang gak sekolah itu faktornya banyak kan bisa anak itu sendiri dia gak mau sekolah berangkat sekolah di kampung saya banyak orang yang ketika orang tuanya mampu membiayai pun tapi anaknya malah bolos dia gak mau sekolah dia malah minta motor kalau gak dibeliin motor cagak rumahnya yang dari kayu itu kadang ada yang mau digeraji gitu pokoknya dia nangis minta motor karena lihat temen-temennya keren pakai motor nah ini kan faktor dari individunya sendiri jadi jangan terus kita pakai kaca mata kuda untuk memandang sesuatu jadi masalah itu lebih kritis gitu dipandang masalah itu secara holistik secara menyeluruh sehingga kita bisa jernih dalam memandang permasalahan dalam bidang ini sistem pendidikan nasional misalkan kalau pakai kaca mata kuda bahaya kuda itu jalan karena apa karena ada kusirnya jalan ke kanan maka dia di sebelah kanan akan ditarik akan ada dua tali kalau mau sopernya itu pengen dia belok ke kanan maka di sebelah kanan talinya akan ditarik sehingga dia kudanya merasa sakit ikut ke kanan kalian juga jangan jadi kuda itu gitu ya biar kalian punya pandangan yang menyeluruh terhadap suatu persoalan sehingga tidak ada yang menyetir kalian sehingga kalian itu bergerak melakukan tindakan sesuai dengan sesuai dengan kemerdekaan kalian sendiri sesuai dengan hati nurani kalian juga gitu nah kemudian sistem pendidikan nasional sebenarnya masalah sistem pendidikan nasional itu juga cuman pada dosen yang kalian kritik terus tidak cuman tentang sistem yang ada di kampus tersebut enggak tapi sebenarnya juga pada diri kita sendiri kalau kita mau jujur ya bertanya contohnya apa contohnya di kampus itu atau sistem pendidikan itu ada namanya tridharma perguruan tinggi mungkin kalian ada yang baru dengar nah di tridharma perguruan tinggi itu ada tiga tri itu kan tiga kenapa aja penelitian pengabdian sama apa saya lupa kita cari aja apa pendidikan pendidikan mendidik ya tadi ngomong siapa saya pengen ngan berarti dia komas rezeki pintar berarti tahu itu tridharma pendidikan jelas berarti harus ada proses pendidikan di dalamnya mendidik mendidik sama mengajar itu beda nanti dicari perbedaannya jelas mendidik ada kelasnya kemudian kalian dapet ilmu disitu ada sebuah kajian ilmu disitu kemudian penelitian kalian sudah meneliti apa sampai sekarang itu harus kalian tanya sama diri kalian sendiri sama dosen sama apa yang terkait di dalam kampus jadi termasuk sebuah kebijakan di kampus kalian itu juga harus berdasarkan penelitian jadi kebijakan itu berdasarkan data sehingga kebijakannya bagus tidak sewenang penelitian apa yang sudah kalian lakukan sampai sekarang semester berapa kenapa penelitian ini penting dan jiwa atau istilahnya semangat meneliti gairah atau budaya budaya meneliti itu kita tidak ada tidak banyak tidak ada tapi tidak banyak makanya kita tidak bisa menghasilkan sesuatu sesuatu itu bisa produk bisa jasa bisa startup dan lain sebagainya karena awal dari sebuah usaha sebuah bisnis sebuah produk tadi dari penelitian contoh kalian apa pakai hp itu produk penelitian dulunya hp itu hanya sms itu pakai jaringan 2G ada penelitian jadi 3G orang bisa internetan agen penelitian lagi 4G lebih cepat sekarang nanti 2 tahun lagi Indonesia sudah pakai 5G itu hasil penelitian nah di luar negeri sudah ada yang pakai 5G di kampus kalian gimana jurusan kalian gimana apa jurusannya itu juga harus kalian meneliti biar ilmu pengetahuan itu berkembang kemudian dari hasil penelitian itu kalian bisa kaya kalau tidak kaya berarti kalian bisa masuk surga kenapa saya bilang masuk surga karena peneliti itu juga bisa masuk surga contoh produk yang kalian pakai itu internet di dalam sini saya kan orang IT itu ada namanya HTTP HTTPS HTTP nah semacam ini ini kan ada HTTP ini sebuah singkatan Hypertext Markup Language HTML kalau itu kalau HTTP secure HTTPS lebih secure lebih aman kalau HTTP lebih tidak aman semacam ini dari penelitian nah penelitian ini digunakan banyak orang bermanfaat untuk orang lain gitu kan masa tidak masuk surga karena dia penemu internet itu itu gratiskan untuk kalian coba kalau bayar berapa itu dapat uangnya dia bisa jadi orang terkaya di dunia nah seingat saya penemu internet yang HTTP itu meninggal orangnya gitu nah di bidang pendidikan apa pemikir Islam yang dokter dari timur tengah itu siapa hal siapa ahli kedokteran ya kan aritmatika ahli aritmatika algebra siapa itu mereka pemikir mereka ahli mereka peneliti ahli perang strategi perang itu juga banyak dulu orang-orang Islam bagaimana Konstantinopel itu ditaruhkan oleh orang Islam nanti ada filmnya namanya Al-Fatih bisa ditonton di Youtube nah orang-orang yang meneliti itu pasti masuk surga kalau bermanfaat contoh peneliti bom nuklir coba masuk surga atau neraka nah itu gak tau saya tergantung yang pakai ya kan alat diciptakan nah nuklir nyatanya bisa untuk apa namanya pembangkit listrik energi bisa untuk kapal selam untuk menjalankan kapal selam teknologinya pakai nuklir kemudian penelitian nah itu penelitian kalian sudah meneliti apa sudah kalau yang motivasi untuk menjadi seorang peneliti banyak sekali dan penelitian dan penelitian itu bisa komersil kalian bisa kaya juga contoh ini windows yang kalian pakai ini kan dari hasil penelitian pengembangan dulu windows 7 sekarang windows 10 sebelumnya ada 8.1 sebelumnya lagi ada windows 95 ada dos sistem operasi di bidang kesehatan mungkin banyak kesehatan teknologi transplantasi jantung ginjal teknologi sunat dulu waktu saya kecil sunat perih sekali karena masih pakai gunting dipotong dan lain sebagainya kemudian sangat apa kurang higienis karena diperban dan masih menghasilkan darah luka lukanya kan tidak langsung kering kalau pakai teknologi sekarang orang sunat tidak sakit sudah pakai laser langsung kering lukanya itu juga dari hasil penelitian jadi kalau perbedaannya gitu S1 S2 D3 D4 itu ada bedanya sebenarnya nanti kalian cari tahu sendiri kalian sekolah dulu anor kan institut ya atau sekolah tinggi stick stick sama akbit akademi kok sekarang jadi universitas itu kenapa itu ada perbedaan filosofisnya gitu jadi nah tapi itu yang gak dipahami sama dosen sama mahasiswa kalau pola pembelajarannya masih seperti abit seperti stickers sekolah tinggi dan tidak ada universitas itu salah besar pemahaman itu berarti belum bisa dipahami oleh orang-orang yang mau mendirikan universitas sekolah tinggi berarti kalian dulu masih sekolah kayak anak sekolahan gitu berangkat jam 8 pagi pulang jam berapa 2 ya misalkan itu anak sekolah dan sekolahnya full kalian kayak tiba anak-anak sekolah gitu lah kasih materi ini nah contoh paling kecilnya itu lo naik universitas berarti pulangnya bisa bikin jadwal sendiri bisa jam sekian kuliahnya juga kadang bolong gitu kan tidak selalu kuliah terus kita bisa mulai jam yang pagi jam sore bolong tidak maksudnya bolos tidak atau jam kosong itu enggak tapi jamnya itu bisa loncat-loncat itu salah salah satu hal yang paling kecil yang terasa tapi perbedaannya jauh lebih radikal lebih besar lebih mendalam perbedaan universitas sama stikas atau abid nah nanti kalian sendiri salah satu perbedaan atau beberapa kemudian yang terakhir pengabdian masyarakat pengabdian masyarakat itu apa ya mengabdi tridharma pengurus penting itu jadi penelitian pendidikan sama pengabdian tadi nah itu harus tiga-tiganya dilakukan oleh sivitas akademika ada dosen juga maeswa dan orang-orang yang terkait di dalamnya sehingga nanti terbentuk masyarakat juga pintar juga contoh pengabdian tadi oh iya hasil penelitian kalian kalian ajarkan ke masyarakat kalian hibahkan ke masyarakat kalian gratiskan misalkan kita menemukan metode sunat tadi ya ya ini untuk penelitian kita sudah sukses kita coba bersedekah beramal dengan cara ilmu yang kita punya sunat gratis kalau itu hasil penelitian kalian sendiri misalkan pengabdian berarti itu menghubungkan antara masyarakat kaum terdidik sama ilmu pengetahuan gitu karena konsepnya sudah ada tapi kembali lagi sebenarnya yang kurang itu adalah orang-orang yang melakukan itu jadi tidak sepenuhnya sistem pendidikan itu jelek kalau kita mau jujur kalau kita tidak mau cuma terdoktrin oleh bacaan-bacaan kalau kita bilang misalkan sistem pendidikan di Indonesia jelek berarti yang baik dimana coba tunjukkan yang seperti apa bisa tidak orang-orang yang bilang seperti itu mengkonsep pendidikan kita dengan segala masalahnya yang ada coba dipecahkan bikin sebuah konsep rangkaian framework gitu tentang sistem pendidikan kita yang ideal gitu gak bisa juga sebenarnya karena sulit gitu dan masalah pendidikan hari ini dengan pendidikan tadi zaman Belanda beda juga kan materinya dan apanya sudah jauh berkembang dengan pengetahuan kemudian saya ingin mengembangkan apalagi lupa sistem pendidikan oh iya ini nah tanggung jawab sosial dan tanggung jawab moral sebagai mahasiswa sebenarnya apa sih gitu kan kadang orang bilang bahwa pendidikan itu mahal pendidikan itu membebani masyarakat gitu itu itu pandangan umum ya pandangan umum orang-orang yang terdoktrin bahwa pendidikan itu mahal kalau disini sama dual negeri mahal mana itu satu yang kedua kita kita coba cek ya misalkan di kampus itu berapa 3 bulan per semester 6 bulan pendidikan kalian berapa coba salah satu ngomong si riski atau siapa semester bayarnya berapa kita 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 akan simulasikan ini kita hitung kalau kita jadi jadi mahasiswa itu harus dipikir benar-benar jangan orang lain karena bilang mahal kemudian kita juga bilang mahal tapi kita hitung misalkan coba masri dipandu berapa kira-kira saya akan coba kira-kira sudah setengah jam ternyata ditarik ya coba reski aja gak apa-apa biar cepat 4 juta ya dibagi 6 nah berarti 666 ribu sebulan kita bagi lagi 30 30 22 22 200 ini sehari sehari kita harus nyalangi segitu kalau kita bekerja sendiri berarti pendapatan kita harus lebih dari segitu 22 ribu sehari kalian kalau sekarang kan eranya era anak cafe kalian kalau beli kopi aja kopi susu ini kopi susu yang namanya Vietnam drip itu kopi susu es bisa es bisa panas itu 10.000 di cafe itu yang cafe standart kalau cafe lebih satu minuman itu 45.000 minuman belum makan belum ini kalau zaman sekarang kan anak cafe nongkrong di cafe kalau dulu saya zamannya anak kucingan kemana-mana ngepit pakai sepeda SMP SMA itu masih pakai sepeda kalau kita bandingkan itu aja itu setengah dari pendidikan itu baru kalau pia pendidikan tadi yang bisa kita hitung itu baru kalau kita beli kopi aja buat ngobrol panjang lebar ngosip nah itu belum kalau kita sebagai seorang misalkan perokok sehari satu bungkus 14.000 kalau sehari satu bungkus setengah 7.000 nah sebenarnya kita sudah dapat kalau tebaring opi tebaring belum kalau kita kemana-mana bensin misalkan itu juga bisa kita hitung kan oh kalau sehari kita 5.000 saya pergi tulang-tulang kini-kini gak bermanfaat ya mending saya enggak lah nanti buat biaya kuliah aja bisa juga kalian hitung seperti itu pacaran nah pacaran ini kalau pacaran kan biasanya laki-laki kan diajak ke perempuan dong ya nah kalau gak punya duit kan bisa juga di compare daripada aku pacaran saya orang gak punya saya tapi saya masih bodoh pengen pinter pengen belajar misalkan ya meskipun belajar gak harus di kampus tapi kan pasti dapet ilmu yang beda dengan yang gak kuliah ya itu sekali pacaran paling gak 50 ribu yang kucing ngantok paling gak gitu nah ini kita bisa berpikir kritisnya seradikal itu nanti kalau lebih dalam lagi nah lebih kita banyak berpikir lagi ternyata banyak hal yang bisa kita komparasi dengan kehidupan yang lain kalau orang lain bilang mahal tapi kalian juga harus hitung misalkan bayar segitu ke kampus kalian katanya dapet apa apa itu harus dilihat bener gak dapet ini dapet ini biayanya sekian itu harus diteliti juga kalau bisa lebih murah kan kita tetap harus perjuangkan pendidikan mahal ya sebenarnya kalau saya pendidikan memang harus terlihat mahal bro pendidikan harus mahal karena apa karena orang-orang pinter itu dosen yang pinter tapi gak tahu kalau dosen di kampus kalian pinter apa enggak pendidikan harus mahal karena apa contoh di luar negeri itu biaya pendidik itu harus gajenya tinggi mereka harus tadi meneliti mengabdi karena dari kampus-kampus kalau dosen itu muncul banyak penelitian yang bermanfaat gitu contoh tadi internet ya kampus itu bekerja sama sama militer bekerja sama dengan perusahaan untuk membuat sebuah penelitian yang bagus sehingga kalau di kita penelitiannya kan lucu gak ada sebuah ilmu pengetahuan baru yang di apa ya gagasan atau ilmu pengetahuan baru yang disumbangkan dari sektor pendidikannya itu maka kalau di Indonesia anggaran pendidikan itu 40% atau 20% 20% itu tinggi besar tapi efek kependidikan menurut penelitian Sri Mulyani bilang tidak sesuai harapan gitu jadi guru-guru yang guru-guru yang di di apa namanya digaji tinggi pakai sertifikasi sekarang itu dampaknya karena besaran pendidikan tadi itu gak tinggi efeknya gitu karena apa ketika dikasih uang banyak mereka belinya gak buku mereka gak ikut seminar mereka gak ikut bidang-bidang pendidikan untuk meningkatkan kapasitas mereka untuk meningkatkan meningkatkan kemampuan mereka gitu di bidang pendidikan penelitian di bidang ilmu yang mereka dalami kalau kita perhatikan di kampung-kampung misalkan yang profesinya guru sekarang ketika sertifikasi kayak gitu mesti apa mobilnya baru rumahnya megah gitu kan gedung-gedung sekolahan juga sekarang mewah-mewah gitu kan nah itu kita masih tahapan berpikir masyarakat kita itu masih materialistis hal-hal yang sangat terlihat bisa dinilai dan makanya pola pendidikan kita gak berhasil karena masing-masing individunya tadi memandangnya masih seperti itu sehingga pendidikan mahal itu tidak berkorelasi ya misalnya biayanya tinggi maka pendidikannya bagus tidak berkorelasi tapi harusnya kalau kayak di luar negeri misalkan biayanya mahal pasti pendidikannya bagus gitu loh pasti karena apa karena tadi biaya riset itu juga mahal nah kita riset biaya riset anggaran riset itu di pemerintahan sedikit makanya risetnya juga tidak maju orang Indonesia mau riset nuklir misalkan atau kapal selam yang kemarin viral gitu kan gak bisa kita bikin kapal selam Jerman ya kan Amerika Rusia itu yang bisa bikin karena menteri digabung nomor BMS nah karena anggaran risetnya kecil nah biaya pendidikannya kecil gitu nah terkait ini yang yang menarik sebenarnya pendidikan kita lucu juga kenapa sampai saat ini sistem pola pikir ya bukan sistem pola pikir kolonial dan imperialisme itu masih ada gitu ya meskipun tadi kemerdekaan ada di masing-masing orangnya kemerdekaan berpikir dan bertindak contoh yang viral itu ada seseorang yang dapat biasiswa dari negara ini ya dia sekolah tentang hukum ham dia membela masyarakat Papua untuk merdeka misalnya itu ada cewek namanya orangnya cewek namanya siapa nanti dicari tahu biar kalian penasaran dia dapat biasiswa tapi akhirnya mendukung kemerdekaan masyarakat Papua akhirnya negara ini itu meminta lagi biaya itu biasiswa tadi yang diberikan akhirnya banyak yang urunan untuk membantu wanita tadi mengembalikan uang biasiswanya kepada negara nah ini lucu karena apa karena ternyata negara itu masih punya pola pikir tadi kolonial mengharapkan sesuatu ketika kita mendidik seseorang tapi kan di awal tadi saya ceritakan bahwa kemerdekaan itu ada di masing-masing orangnya nah sekarang tanya pada diri kita sendiri tadi misalkan kalau Papua itu merdeka kita itu rela enggak enggak rela orang-orang Jawa ini mayoritas kalau ditanya ya jangan ini bagian diri NKRI NKRI gemati ya kan tetapi bagi masyarakat Papua itu mereka itu dijajah sama Indonesia mereka mau melepaskan diri meskipun misalkan enggak dijajah mereka pengen melepaskan dirinya enggak apa-apa orang negara itu sebuah istilahnya kesepakatan bersama untuk membuat sebuah negara kalau sekarang mereka tidak sepakat pengen keluar kesepakatan itu kan bisa berubah bisa dalam jangka waktu tertentu ya kan contoh kalian punya teman kita sepakat bikin bisnis ternyata bisnis di dalam itu sesuatu yang merugikan salah satunya masyarakat Jawa ini kan dapat banyak sumber daya alam dari Kalimantan dari Sumatera dari Papua gitu kan sehingga kita enggak rela kita juga masih punya pola pikir tadi kolonial sama imperialis sebenarnya orang-orang Jawa enggak rela karena apa gitu kan sekarang Timor Leste juga dulu kita menjajah Timor Leste sebenarnya tapi ya pandangannya jauh lebih liberal lebih bebas gitu kan maka dari itu kalau kita pandang pendidikan itu sebagai ini konklusi saya atau simpulan saya pendidikan kita itu sudah menuju ke arah yang jauh lebih bagus jauh lebih merdeka tapi masih ada pola pikir pola pikir lama yang memang masih tertanam tertanamnya itu di masing-masing orang yang menjalankan kalau kita mampu menyaring kita mampu bijak kata seorang filsuf kan katanya harus adil sejak dalam pikiran tapi itu satu kata yang mudah di ucapkan tapi sulit untuk kita lakukan sendiri kalau kita mau jujur pada diri kita sendiri mungkin itu terima kasih untuk mas riski atas waktunya dan teman-teman yang mau mendengarkan kalau saya ada salah-salah kata kekurangan saya minta maaf semoga adik-adik yang masih belajar ini bisa menemukan jauh banyak lebih banyak pengalaman dibanding saya dan ini adalah awalan untuk teman-teman mencari tahu secara radikal semua hal yang ingin kalian tahu jadi jangan jadi kaum mediokar atau kaum yang setengah-setengah gitu karena kaum yang setengah-setengah itu nanti yang akan jadi masyarakat umum yang mayoritas itu kalau kata nabi akan datang suatu zaman bahwa semuanya itu pengennya ke kanan misalkan tapi itu kaum yang tersesat sebenarnya cuma ada satu kaum yang terselamatkan itu bisa kita hubungkannya gitu mungkin itu makasih mas iya sampai jumpa Terima kasih.